Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Stunners Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Angkutansi Belanja Bersama kami, kelompok tiga yang terdiri dari Fafdi, Dehan, Hiraya, Aan, dan Dasya Selamat menyaksikan Dalam video mengenai akuntansi belanja ini Kelompok kami akan memaparkan 6 pokok bahasan Yang pertama, pengertian dan klasifikasi belanja Yang kedua, pengakuan dan pengukuran belanja Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan belanja Yang keempat, jenis-jenis belanja Yang kelima, jurnal belanja operasional Dan yang keenam, jurnal belanja modal dan koreksi kesalahan Pokok bahasan pertama yang akan dibahas adalah Pengertian dan klasifikasi belanja Dalam PMK 225 tahun 2019 Tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara Atau RKUN Yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan Dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja dapat dibagi menjadi 8 jenis Yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain Kita bahas satu persatu Yang pertama, belanja pegawai Menurut PMK nomor 212 tahun 2012 Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai Baik dalam bentuk uang atau barang Yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan Yang kedua, belanja barang Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai Yang ketiga, belanja modal Menurut PSAP nomor 2 paragraf 37 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi Yang keempat, belanja bunga utang Belanja bunga utang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang Yang kelima, belanja subsidi Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan menjual barang atau jasa Tujuannya yaitu untuk membantu biaya produksi mereka Agar harga jual barang atau jasa tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat Yang keenam adalah belanja hibah Belanja hibah adalah belanja pemerintah yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain Organisasi internasional, pemerintah pusat atau daerah, perusahaan negara atau daerah, serta kelompok masyarakat Belanja hibah ini bersifat tidak wajib dan tidak mengikat Yang ketujuh, belanja bantuan sosial Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Yang kedelapan, belanja lain-lain Dalam PSAP nomor 2 paragraf 38, belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa Seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pengakuan dan pengukuran belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau RKUN Atau pengesahan dari pendahara umum negara atau kuasa BUN Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain LRA Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D Atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan atau dokumen pengesahan belanja Yang diterbitkan oleh pendahara umum negara atau kuasa BUN Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan belanja Belanja disajikan dan diungkapkan dalam Yang pertama, LRA sebagai pengeluaran negara Yang kedua, LAK keluar kategori aktivitas operasi Yang ketiga, LAK keluar kategori aktivitas investasi Dan yang keempat, CALK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi Berikut adalah contoh belanja Yang disajikan dalam LRA Selanjutnya, jenis-jenis belanja Belanja pemerintah dibagi menjadi dua Yang bersifat expendable dan yang bersifat intrakomtable Bersifat expendable artinya tidak menambah aset BMN intrakomtable Yang terdiri dari belanja pegawai Belanja barang yang tidak menghasilkan BMN Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja penerbangan sosial yang tidak menghasilkan BMN Dan transfer ke daerah dan dana desa Belanja pemerintah yang bersifat intrakomtable Artinya, menambah aset BMN intrakomtable Yang terdiri dari belanja modal Belanja barang persediaan Dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan BMN Selanjutnya, yaitu jurnal terkait belanja operasional Belanja operasional ini Ada yang tidak menghasilkan persediaan Atau belanja yang bersifat expendable Dan ada juga yang menghasilkan persediaan Atau belanja yang bersifat intrakomtable Jurnal belanja yang tidak menghasilkan persediaan Dalam buku besar rekas Disini ada belanja pegawai Belanja barang Belanja bantuan sosial Belanja subsidi Dan belanja lain-lain Pada ditagikan ke entitas lain Dan untuk buku besar akrualnya Beban-beban expendable Pada ditagikan ke entitas lain Untuk klasifikasi akun belanja yang menghasilkan persediaan Yang pertama, belanja persediaan bahan untuk operasional Yang kedua, belanja persediaan bahan untuk proses produksi Yang ketiga, belanja persediaan bahan lainnya Yang keempat, belanja barang persediaan pemeliharaan Yang kelima, belanja persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Yang keenam, belanja persediaan untuk diserahkan kepada mantan presiden atau wakil presiden Dan yang ketujuh, belanja persediaan dalam rangka bantuan sosial Jurnal belanja yang menghasilkan persediaan Dicatat dalam buku besar rekas Belanja barang persediaan Pada ditagikan ke entitas lain Dan untuk buku besar akrualnya Persediaan yang belum diregister Pada ditagikan ke entitas lain Pada pembahasan subab yang keenam Kita akan belajar mengenai jurnal belanja modal dan koreksi Di dalam belanja modal Terlebih dahulu harus ditatukan atas belanja tersebut Dapat memenuhi minimum kapitalisasi Atau intracomtable atau tidak, extracomtable Bila termasuk extracomtable Maka akan menjadi beban dalam tahun berjalan Bila intracomtable akan diperlakukan sebagai berikut Yang pertama, ketika menerima BAST atau penyerahan aset Pada buku besar akrual Akan dijurnal Persediaan yang belum diregister Aset tetap yang belum diregister Aset lainnya yang belum diregister Pada utang yang belum diterima tagihannya Sedangkan pada buku besar kas tidak ada penjurnalan Yang kedua, ketika telah diterima resumen tagihan belanja Pada buku besar akrual akan dijurnal Utang yang belum diterima tagihannya Pada belanja yang masih harus dibayar Sedangkan pada buku besar kas tidak ada penjurnalan Yang ketiga, ketika telah diverifikasi Pada buku besar akrual akan dicatat Persediaan pada persediaan yang belum diregister Aset tetap pada aset tetap yang belum diregister Aset lainnya pada aset lainnya yang belum diregister Sedangkan pada buku besar kas tidak ada penjurnalan Yang keempat, ketika realisasi pembayaran Pada buku besar akrual akan dijurnal Belanja yang masih harus dibayar Pada ditagihkan ke entitas lain Dan pada buku besar kas akan dijurnal Belanja modal atau belanja barang persediaan Pada ditagihkan ke entitas lain Selanjutnya akan dibahas tentang Jurnal Koreksi Tahun Anggaran Berjalan Yang pertama, ketika ada pengembalian belanja Buku besar akrual akan dijurnal Diterima dari entitas lain pada persediaan yang belum diregister Diterima dari entitas lain pada aset tetap Atau aset lainnya yang belum diregister Pada buku besar kas akan dijurnal Diterima dari entitas lain pada belanja barang persediaan Diterima dari entitas lain pada belanja modal Yang kedua, ketika telah verifikasi Pada buku besar akrual akan dijurnal Persediaan atau aset tetap Atau aset lainnya yang belum diregister pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Sedangkan, pada buku besar khas tidak ada penjurnalan. Dan yang terakhir adalah jurnal koreksi tahun anggaran yang lalu. Yang pertama, ketika ada pengembalian belanja. Pada buku besar akrual akan dijurnal, diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Dan di dalam buku besar khas, akan dijurnal, diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Yang kedua, pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja. Pada buku besar akrual akan dijurnal, koreksi ekuitas pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. PNBP lainnya pada koreksi ekuitas. Sedangkan, pada buku besar khas tidak ada penjurnalan. Sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.